Pak JK, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa 2021, kalau tidak salah, ujian nasional yang Bapak dulu gencarkan itu akan dihapus. Sampai sekarang. Gimana komentar Pak JK? Mas Menteri Nadiem kan mengatakan ujian nasional akan diganti suatu sistem evaluasi. Bagi saya oke, tetapi kalau hilangkan suatu ujian nasional itu bahayanya ialah masyarakat, 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 siswa itu tidak akan belajar dengan betul lagi, tidak belajar dengan keras lagi. Akan menyebabkan kita menghasilkan generasi lebih. Saya mau membaca bahwa itu mau dihapuskan karena guru, murid susah, ya memang kalau mau tingkatkan nilai pendidikan, ya harus keras dong, harus baik, di mana-mana, semua negara, harus disiplin, jangan bebas-bebas begitu-begitu. Suatu datang, semua sekarang sibuk, bicara tentang bisa, buat terjadi penurunan menilai tahun 2018. Apa yang terjadi antara 2015 dan 2015, selama ini, ya betul-betul, ya karena ujian nasional tidak lidi, kayak kadang kelulusan waktu jamannya Menteri Pendidikan, waktu 2015. Itu yang, jadi dampak yang paling terasa jika kebijakan ini betul-betul nanti faktanya dihapuskan gimana Pak? Masih, siswa atau pelajar, yakin itu pasti itu, pengalaman kita dihapuskan. Begitu tidak ada external pressure, namanya external pressure. Nah, untuk orang mengatakan berat, ya memang berat, mau sukses, tambah berat gimana? Kalau orang bilang kan, apa, jangan hanya bergantung pada nilai, kita kan tidak hanya statistik, tapi juga kemerdekaan dalam belajar. Hal-hal yang out of the book, sekarang dia perlu, Pak, untuk merevitalisasi pendidikan. Gaya Amerika, namanya liberal education, itu terjadi di Amerika, karena dia lengkap. Mau bebas, mau belajar fisika, datang ke lab, ada lab. Kita mau belajar apa, lab, kita terbatas, perupustaka kita terbatas, sekolahnya malah bocor kadang-kadang. Tapi kalau tidak external pressure di belajar, jangan harap. Jadi ini kebijakan yang salah menurut Pak? Menurut saya. Oke. Terima kasih.